Terima kasih. 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 sekarang tanpa tahu prosesnya dimana dimana ya memang dan memang orang tua saya juga bilang hal ini sekarang yang kamu dapatkan sekarang ini pantes kamu dapatkan karena ini hasil dari kesabaran, perjuangan dan proses yang kamu lewatin selama ini melewati up and down di perjalanan kami pernah ada pengalaman yang paling bikin down mungkin di nol casting atau dibayarkan berapa untuk bayaran sih saya memang saya dari dulu selalu bersyukur sih dengan apa yang saya dapatkan, tapi untuk pahit pahit ya atau tidak enaknya syuting presesian kan banyak banget sih dari casting yang saya datang casting tapi gak di casting dari pagi mungkin sampai malam gak ternyata gak di casting terus syuting datang jam 8 pagi sampai jam 12 malam dikabarin bawah mas besok aja ya pending syutingnya itu untuk untuk pemain baru dan saya sudah ngerasain itu alhamdulillah itu itu ngebentuk mental juga kan bagi saya karena ya pahit getirnya sudah saya jalanin gitu dan untuk saat ini juga di posisi sekarang saat ini suka duka yang pasti saya bersyukur dengan apa yang saya dapatkan cuma ya dengan apa yang saya jalanin sekarang saya sadar bahwa saya sebagai pabrik figur mungkin lebih ke ini sih lebih ke hati-hati dalam menjaga listan karena saya sekarang saat ini menjadi sorotan lebih ke itu aja sih dan mungkin awal-awal sih saya ngerasa jengah sih sedikit karena banyak fans dengar banyaknya fans pasti banyak banget yang kayak ngedirect saya berusaha ngedirect saya Rizky kamu harus gini dong kamu harus gini dong tapi lama-lama saya mulai terbiasa oh yaudah gitu yang capek juga kalau diikutin maunya mereka yang penting saya jalanin hidup saya yaudah gitu terakhir mungkin goals kamu itu udah sukses semua pengen mencapai apa lagi sih inginan kamu keinginan manusia itu gak ada batasannya ya pastilah manusiawi ya dan banyak banget sih ketika saya udah ngerasa wah saya udah dapet pemimpian saya udah dapet kendaraan ketika saya dapet kenalan bagus ingin kenalan lebih bagus pasti lah tapi goals yang ingin saya dapetkan salah satu pasti adalah berkeluarga itu satu berkeluarga dan ya lebih mungkin investasi jangka panjang lah karena saya termasuk tipe yang planer dimana saya berpikir hidup itu harus mempersiapkan tidak hanya setahun ke depan atau bulan depan tapi untuk 5 atau 10 tahun ke depan investinya ke apa bang? investi rencana properti kan? properti lebih ke properti karena properti kan gak turun bang Milar ini kan role model banget nih stylist nah itu ke belaknya kemana sih bang? saya punya stylist apa gitu kacuannya apa? saya lebih ke streetwear-streetwear sih karena streetwear dimana ya lebih ukai seperti yang saya pake sekarang lebih ke casual-casual trendy gitu kalau pake sekarang kan cenderung branded bang nah branded itu melambangkan status juga kan bang? atau gimana? atau dari faktornya mana? iya sebenarnya nyaman satu kita kan pake barang nyaman dan kalau brand branded biasanya kan kualitasnya juga bagus jadi tan lama sampe berapa tahun bisa kita pake gitu kan dan ya dengan pakein brand ya mungkin bisa aja maksudnya untuk nge-branding diri juga kan gitu kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati